Wolverine adalah salah satu karakter Marvel yang sangat disukai banyak penggemar. Dia adalah mutant yang kuat, bengis, dan sosok yang sangat ikonik karena sejak awal diperkenalkan pada tahun 2000-an, aktor yang memerankannya tetap sama, the one and only Hugh Jackman, tanpa pernah diganti dengan aktor yang lain. Di sepanjang perjalanan hidupnya, tentu Logan mengalami banyak petualangan seru, baik ketika dia menjalani misi sendiri maupun ketika bergabung bersama dengan tim X-Men. Satu hal yang sudah sangat jelas, Logan dikisahkan sangat kebal dari berbagai serangan ekstrim, semua itu dikarenakan healing factor kuat yang mampu meregenerasi lukanya dengan sangat cepat. Hingga ketika film Logan dirilis, di mana film ini menandai berakhirnya kisah perjalanan dari sang Wolverine. Film ini mengisahkan sudut pandang yang berbeda, di mana Wolverine bukan lagi seorang mutant yang memiliki healing factor kuat yang semula membuatnya nyaris tidak terkalahkan. Sebaliknya, para penonton justru menyaksikan bagaimana sosok Wolverine yang mulai menua, melemah, namun masih berjuang untuk bertahan hidup di masa depan yang suram. Film ini menyoroti penurunan kekuatan fisik dan juga mental, hingga Wolverine tidak bisa lagi untuk bertahan hingga akhirnya berujung pada kematian. Tapi, sebenarnya apa alasan yang menyebabkan Wolverine melemah, hingga berakhir dengan tewas secara mengenaskan? Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kita akan flashback kembali dengan membahas film Logan. Dalam video kali ini, kami akan mencoba menjelaskan alasan kenapa Wolverine terlihat sangat lemah, bahkan mungkin sudah sekarat. Memang, membahas mengenai Logan terkesan terlambat, karena film ini sudah dirilis bahkan sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu. Namun, kami perlu untuk mengulasnya lagi, karena pasti setiap harinya akan ada penggemar-penggemar baru yang memutuskan untuk mengikuti Marvel. Dan mungkin mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan kondisi Wolverine di dalam film Logan. Untuk itu, kami mengharapkan pengertian dari kalian semua, dan semoga dengan menyaksikan video kali ini, rasa penasaran kalian sebagai penggemar baru bisa terjawab dan tidak lagi bingung dengan kondisi Wolverine. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, di sini kami akan membahas apapun yang berhubungan dengan Marvel. Untuk itu, jika kalian tertarik, tidak perlu ragu, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Wolverine dikenal sebagai salah satu superhero Marvel yang sangat kuat, karena didukung oleh kelebihan yang dimilikinya. Wolverine memiliki healing factor kuat yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi tubuhnya dari serangan ekstrim, meskipun serangan yang diarahkan bisa menembus kulit serta dagingnya, namun serangan itu akan terhenti setelah mengenai tulang berlapis logam adamantium yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki cakar yang bisa keluar melalui sela-sela jarinya yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang setiap musuh-musuhnya. Kombinasi adamantium ditambah dengan healing factor yang kuat jelas membuat Wolverine menjadi tidak terkalahkan. Lantas, kenapa kondisi Wolverine dalam film Logan terlihat sangat menyedihkan? Film Logan berlatarkan pada tahun 2029, sebuah tahun di mana para mutan menghadapi kepunahan. Hanya sekelintir mutan yang masih hidup pada kala itu, dan salah satunya adalah Wolverine. Pada tahun itu, Wolverine sudah menginjak usia lanjut, dia berusia sekitar 197 tahun jika kita mengingat kelahirannya pada tahun 1832, dan kondisi fisiknya terlihat lebih lemah dari sebelumnya. Ini semakin diperparah dengan healing factor yang bekerja dengan sangat lambat, bahkan tidak lagi efektif untuk menyembuhkan luka dalam waktu sekejap. Kelemahan yang mulai dirasakan bisa kalian lihat pada saat pertarungan Wolverine melawan gerombolan gangster yang berniat untuk merampas mobil sewaannya. Dari awal pertarungan, kita bisa menyadari bahwa salah satu cakarnya macet dan tidak bisa keluar secara penuh. Bahkan cakar tersebut harus ditarik secara manual untuk memaksimalkan posisinya. Dalam film ini, Logan dikisahkan tinggal di dalam fasilitas yang ditinggalkan. Dia merawat Charles Xavier yang sudah sangat renta dan juga pikun. Sosok ini menjadi sangat berbahaya ketika mengalami kejang, di mana kekuatannya bisa menyebabkan kelumpuhan bagi siapapun yang berada di dalam jangkauannya. Jelas, Xavier tua tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan supernya selayaknya ketika dia masih muda. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan keduanya, Logan dikisahkan bekerja sebagai seorang sopir guna mendapatkan uang untuk membeli obat yang bisa menenangkan Profesor X. Di sepanjang film, kita melihat serangkaian adegan yang bisa menjelaskan bagaimana lemahnya Wolverine. Dia terlihat kesulitan untuk mengangkat benda berat, cakarnya tidak selalu berfungsi dengan baik, dan dia juga mudah kehabisan nafas. Karakter ini juga lebih mudah terluka, dan lukanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh seperti sedia kalah. Saat pertama menyaksikan film ini, jelas kita sebagai penggemar sangat sulit menerima kondisi Wolverine yang seperti itu. Namun mengingat semua hal yang sudah dia lalui di sepanjang hidupnya, dapat dimengerti bahwa semua itu berdampak buruk pada tubuh serta pikirannya. Jika kita mengikuti timeline film X-Men, Logan berusia sekitar hampir 200 tahun dalam film tersebut. Healing Factor tentu membuatnya menua secara perlahan dan menyembuhkan tubuhnya dari cedera parah. Namun seiring bertambahnya usia, kemampuan penyembuhan mulai menurun. Bekas luka yang biasanya langsung hilang sekarang terlihat membekas menjadi luka permanen yang menghias di banyak lokasi pada tubuhnya. Bisa dikatakan, Healing Factornya masih ada, tetapi bekerja dengan sangat lambat daripada sebelumnya. Jika kalian sadar, Logan juga sudah sangat lelah secara emosional. Dia hidup dengan beban kesalahan dan kemalangan masa lalunya yang sudah terjadi selama beberapa dekade. Tentu dia bosan dengan kekerasan dan pertumpahan darah yang sepertinya selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Dia bahkan sudah berencana untuk bunuh diri dengan menggunakan peluru adamantium yang tentunya bisa membunuhnya secara efektif. Hingga dia memutuskan untuk membatalkan niatnya setelah mendengar nasihat dari Profesor X. Logan juga berduka atas kehilangan banyak teman dan orang yang dicintainya. Dia juga tidak bisa tidur dengan nyenyak karena selalu mendapatkan mimpi buruk diakibatkan oleh semua trauma yang dia alami. Jadi semua ini berdampak buruk pada dirinya secara fisik dan juga mental. Namun, selain usianya yang sudah tua dan Healing Factor serta kemampuannya yang lebih lemah dari sebelumnya, alasan utama mengapalkan sekarat adalah karena dia menderita keracunan dari adamantium. Ketika ada yang menyebutkan Wolverine, mungkin hal pertama yang terlintas di benak kita adalah cakar dan kerangka adamantiumnya. Dalam film dan juga komik, Wolverine mengalami proses yang sangat menyakitkan dan juga traumatis dengan eksperimen penyuntikan adamantium sampai terikat ke dalam susunan tulangnya. Proses ini digambarkan dengan sangat menyakitkan hingga membuat Wolverine tidak bisa lagi mengingat masa lalunya. Dengan kerangka adamantium dan cakar yang dimilikinya, jelas menjadikan Wolverine sebagai salah satu mutan paling ganas dan kuat karena dia hampir tidak bisa dihancurkan dan dapat dengan cepat menyembuhkan luka. Namun, perlu diketahui kelemahan utama yang dimiliki oleh logam adamantium adalah tingkat toksisitasnya dan satu-satunya alasan kenapa tubuh Wolverine bisa melawan toksisitas tersebut adalah dikarenakan kemampuan penyembuhannya yang sangat cepat. Dalam film Logan, terdapat kombinasi yang akhirnya melemahkan Wolverine secara perlahan. Toksisitas adamantium ditambah dengan penemuan dirinya yang menyebabkan healing factor bekerja dengan sangat lambat. Sehingga jelas, racun dari adamantium secara bertahap mulai berdampak buruk pada tubuh Wolverine. Hal ini memang tidak akan kalian temukan penjelasannya karena tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam film. Namun, kita sebagai penonton kemudian bisa berpikir dan memutuskan itulah penyebab utama kenapa Logan terlihat sekarat di dalam film terakhirnya. Setidaknya, ada tiga adegan yang mendukung hal ini. Pertama, setelah Wolverine dihadapkan dengan kloning dirinya yang telah membunuh Profesor X, pertarungan antar keduanya menyebabkan Wolverine terluka parah. Hingga Laura kemudian membawanya kepada dokter setempat yang terlihat sangat tertarik dengan mutan berkekuatan unik seperti Logan. Dari analisa yang dokter tersebut ungkapkan, kemudian kita bisa mengetahui penyakit apa yang sebenarnya Logan derita. Dokter mengatakan kepadanya bahwa ada sesuatu di dalam tubuhnya yang membunuhnya secara perlahan karena sesuatu tersebut benar-benar meracuni dari dalam hingga keluar. Logan sendiri tidak terkejut dengan hal ini karena dia sudah berasumsi bahwa ada mantium yang melapisi tulang hasil dari eksperimen Weapon X telah lama menyebabkan melemahnya healing faktornya seperti yang dia ungkapkan dalam adegan berikut. Eksperimen pemerintah terhadap Wolverine menjadikannya senjata yang ampuh tetapi juga menyebabkan kematiannya. Dan ini juga diungkapkan oleh Wolverine sendiri ketika dirinya berhadapan dengan dokter Xander Rice, anak dari dokter Dale Rice yang sebelumnya sempat terlibat dalam eksperimen terhadap Logan di bawah pimpinan dari William Stryker. Dan dengan tiga adegan tersebut kemudian jelas setelah sudah alasan dibalik sekaratnya Wolverine tidak lain disebabkan oleh keracunan logam adamantium yang diperparah dengan healing factor yang melemah. Meskipun jika tidak dibunuh oleh kloningnya, kami yakin Logan akan tewas dengan sendirinya karena racun dari logam pada tulangnya yang semakin hari tidak mampu untuk disembuhkan dengan healing factornya. Ketidakmampuan Wolverine untuk bertahan dari cedera jelas menjadi sebuah narasi yang bagus karena memperlihatkan sisi gelap dari Wolverine sendiri. Ide ini juga memiliki bobot tematik yang cukup berat. Keputusan para pembuat film juga sejalan dengan situasi nyata di mana pemerintah sempat bereksperimen dengan zat beracun pada pasukan mereka sendiri yang dapat membuat pasukan tersebut menjadi tentara yang lebih efektif namun bisa berbahaya dan bahkan fatal pada saat yang bersamaan. Informasi tersebut bisa kalian cari sendiri dan terkait langsung dengan eksperimen kimia yang dilakukan pada era perang dunia kedua. Meskipun film Logan tidak merinci bagaimana efek mengerikan dari keracunan adamantium namun dapat diduga bahwa kehidupan Wolverine yang sangat panjang dan brutal membuat faktor penyembuhannya mencapai batasnya. Seperti yang sudah kami singgung sebelumnya adamantium terus-menerus meracuni organ dalamnya sementara faktor penyembuhan Logan yang semula menjaga tubuhnya dari serangan racun tersebut sekarang tidak lagi efektif untuk menghalau. Membuat racun tersebut mulai membanjiri sistem tubuhnya dan membunuhnya secara perlahan. Keracunan adamantium mungkin juga bisa menjadi penyebab utama meningkatnya kegagalan healing faktornya. Pada kisah dalam film Logan tidak ada sumber daya medis yang layak untuk para mutan mengingat keberadaan mereka yang sudah sangat menurun drastis. Bahkan jika ada pun proses pengikatan adamantium pada tulang Wolverine tidak dapat dibatalkan. Hingga pada akhirnya healing faktor tidak bisa lagi menyelamatkannya dan setelah hidup dalam kesakitan dia sudah sangat siap untuk akhir yang akan datang dengan menerima kematiannya. Mendekati akhir ajalnya karakter ini bahkan masih memperlihatkan tindakan heroiknya dimana dia menyelamatkan Laura dan masa depan ras mutan yang baru dari incaran kelompok penjahat. Logan meninggal setelah mendapatkan luka yang cukup fatal dan film Logan memang dibuat atas keinginan Hugh Jackman untuk menyudahi perannya sebagai Wolverine pada kala itu. Sebagian dari kalian mungkin penasaran sekaligus merasa cemas jika kemampuan healing factor milik Wolverine dikisahkan melemah lantas bagaimana dengan nasibnya dalam film Deadpool nanti. Nah untuk kalian yang berpikir demikian kami sarankan agar kalian tidak perlu khawatir. Ide di mana Logan dibuat sekarat dalam film terakhirnya memang terlihat menarik tapi hal itu tidak akan menjadi faktor yang mempengaruhi penampilan Hugh Jackman berikutnya sebagai Wolverine dalam film Deadpool 3. Pihak Marvel sudah sempat menjelaskan bahwa kematian Wolverine dalam film Logan tidak akan berpengaruh bagi film Deadpool 3 dan pihak studio tidak akan merusak kematian Logan dengan kembali menghidupkannya ke layar lebar. Debut Wolverine di MCU dalam film pembuka fase 6 dipastikan akan berlangsung sebelum film Logan. Ini berarti Wolverine yang diperankan oleh Hugh Jackman akan diperkenalkan bukan sebagai mutant tua yang rentah yang terinspirasi dari Old Man Logan seperti dalam film terakhirnya melainkan sebagai anggota X-Men yang tentunya memiliki healing factor serta kekuatan fisik dengan kondisi prima. Jadi jelas kalian tidak perlu khawatir kembalinya Hugh Jackman dalam film Deadpool 3 akan mempengaruhi kematian Wolverine juga bagaimana dengan kondisi kekuatannya. Semua rasa penasaran tersebut bisa kita ketahui setelah menyaksikan Deadpool 3 yang dicetualkan untuk tayang pada 26 Juli 2024 nanti. Dan itulah alasan kenapa Wolverine terlihat sangat lemah bahkan bisa dikatakan sekarat dalam film Logan. Menurut kalian apakah jawaban dari kami sudah cukup memuaskan atau kalian ada alasan tersendiri kenapa Logan terlihat sangat lemah? Kalian bisa langsung tulis mendapatnya di kolom komentar. Satu hal yang jelas keinginan Hugh Jackman untuk berhenti memerankan Wolverine pada kala itu membuat produser film harus memutar otak bagaimana cara yang cocok untuk mengakhiri perjalanan dari Wolverine yang selama ini terkenal sebagai mutant yang sangat kuat. Ironisnya kekuatan yang selama ini diandalkannya justru menjadi racun mematikan yang perlahan terus menggerogotinya. Bagaimana petualangan baru dari Wolverine dalam film Deadpool 3 tentu wajib untuk ditunggu karena setelah melihat Wolverine tua yang sangat lemah kita akan kembali menyaksikan aksi Wolverine yang brutal bengis dan juga kuat sama seperti dengan film-film sebelumnya. Demikian video kita kali ini semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian terutama bagi para penggemar-penggemar baru yang baru saja mengikuti film-film Marvel semoga kalian semakin tercerahkan. Silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif subscribe juga bagi yang belum Marvel Indo Out sampai jumpa di video lainnya. selamat menikmati